Pemerintah polisi membekuk tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus menjanjikan korban menjadi artis figuran sinetron. Pelaku diketahui telah mencabuli puluhan orang korban dari berbagai usia. Petugas Polres Metro Jakarta Barat akhirnya menangkap YMP. Pemuda berusia 31 tahun itu ditangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta Barat karena diduga telah melakukan pencabulan dengan modus menjanjikan korban menjadi artis figuran sinetron. Terungkapnya kejahatan tersangka berawal dari laporan MR, seorang remaja wanita berusia 13 tahun yang mengaku telah diperkosa oleh YMP. Sebelumnya korban dijanjikan akan menjadi model dan artis figuran sinetron. Hasil pemeriksaan polisi, YMP diketahui telah mencabuli puluhan orang korban dengan berbagai usia. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, terungkap bahwa bukan hanya satu korban, tetapi 20 korban, bahkan mungkin lebih. Kepada polisi, YMP mengaku melakukan aksinya karena tak tahan godaan saat melihat korban. Mungkin godaan juga dari si korban ya, kayak gimana ya, kelihatan dewasa, pakaiannya menggoda, ya kan. Tapi rata-rata Anda menawarkan atau mereka yang menawarkan? Pasti kadang dari kita, kadang dari mereka. Polisi akan terus menyelidiki kasus pencabulan dengan modus artis figuran sinetron ini. Keterlibatan orang lain masih diselidiki karena pelaku selalu mencari perempuan muda dan cantik. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AYUS melaporkan.